Halo semuanya, kali ini kita akan membahas soal kelas 6 tema 1 subtema 3 Oke, langsung saja ke pembahasannya Luatan PPKN KD 3.1 Nomor 1 Menghormati teman saat beribadah merupakan penerapan Pancasila Sila ke A. Pertama B. Kedua C. Ketiga D. Kelima Jawabannya yaitu A. Pertama Bunyinya ketuhanan yang maha esa Lanjut nomor 2 Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah A. Keadilan B. Persatuan C. Ketuhanan D. Kebersamaan Jawabannya yaitu B. Persatuan Nomor 3 Lambang sila ketiga Pancasila adalah Pohon beringin Nomor 4 Susan tidak masuk sekolah karena sakit Yang sebaiknya dilakukan oleh teman sekelasnya adalah Ya, benar Menjenguknya Nomor 5 Apakah fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? Sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan kepribadian bangsa Indonesia Nomor 6 Sebutkan 3 contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila Relah berkorban demi kepentingan bangsa dan negara Mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan Bangga dan cinta terhadap tanah air Lanjut ke muatan bahasa Indonesia KD 3.1 Terdapat bacaan Taman nasional banyak terdapat di Indonesia Seperti Taman nasional Tanjung Puting di Kalimantan Yang melindungi orang hutan Tujuan dibuatnya Taman nasional Untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang keberadaannya Nomor 7 Pernyataan berikut sesuai isi paragraf tersebut Kecuali A. Taman nasional Tanjung Puting untuk melindungi komodo B. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia C. Taman nasional Tanjung Puting untuk melindungi orang hutan D. Taman nasional Tanjung Puting berada di Kalimantan Jawabannya yaitu A. Taman nasional Tanjung Puting untuk melindungi komodo Nomor 8 Orang yang kita wawancarai karena mengetahui secara jelas informasi yang kita butuhkan disebut A. Setradara B. Narasumber C. Sumber ilmu D. Pakar Jawabannya yaitu Narasumber B Nomor 9 Langkah pertama dalam membuat komik adalah menentukan Judul Nomor 10 Nama lain dari komik adalah Cerita bergambar Nomor 11 Deskripsikan tentang bunga mawar dengan kalimatmu sendiri Contoh jawabannya seperti ini Bunga mawar memiliki beragam bentuk, warna, bau yang harum, serta batang berduri Lanjut nomor 12 Buatlah kalimat dengan menggunakan kata habitat Contoh jawabannya seperti ini Habitat tumbuhan eceng gondok adalah di air Lanjut ke muatan IPA K. 3.1 Nomor 13 Hutan wisata yang memiliki keindahan alam, hewan, tumbuhan yang mempunyai ciri khas untuk wisata dan kebudayaan disebut A. Jagar alam B. Taman nasional C. Suaka marga satwa D. Taman wisata alam Jawabannya yaitu D. Taman wisata alam Nomor 14 Tebu dan bambu berkembang biak dengan cara A. Biji B. Stek C. Tunas D. Ubi akar Jawabannya yaitu C. Tunas Nomor 15 Pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan disebut In situ Nomor 16 Tanaman pisang berkembang biak dengan cara Bertunas Nomor 17 Sebutkan 5 nama tumbuhan dan cara berkembang biaknya Contoh jawabannya seperti ini Jahe berkembang biak dengan akar tinggal Bawang merah berkembang biak dengan umi lapis Kentang berkembang biak dengan umi batang Wartel berkembang biak dengan akar Pisang berkembang biak dengan tunas Nomor 18 Sebutkan cara hewan berkembang biak hewan berikut Yaitu hewan Wapilatat Ular Burung lovebird Kelelawar Cacing Jawabannya yaitu Owapilatat Berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak ular berkembang biak dengan cara ovivipar atau bertelur dan beranak burung lovebird berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur kelulawar berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak cacing berkembang biak dengan cara membelah diri selanjutnya muatan IPS KD 3.1 nomor 19 negara anggota ASEAN berpaham sosialis yang dipimpin oleh partai komunis adalah A. Indonesia B. Singapura C. Malaysia D. Vietnam jawabannya yaitu D. Vietnam nomor 20 mata uang negara Myanmar adalah A. Bat B. Kiat C. Dong D. Peso yaitu B. Kiat nomor 21 bentuk pemerintahan negara Brunei Darussalam adalah Kerajaan nomor 22 sektor utama perekonomian di negara Singapura adalah perdagangan dan industri nomor 23 sebutkan 5 negara pelopor pendirinya anggota ASEAN yaitu Indonesia Filipina Malaysia Thailand dan Singapura nomor 24 sebutkan komoditas ekspor negara Brunei Darussalam yaitu jawabannya minyak mentah gas alam dan produksi minyak selanjutnya selanjutnya muatan SBDB KD 3.4 nomor 25 tempat atau wadah yang digunakan untuk mencampur cat disebut titik-titik A. Mangkok B. Teflon C. Palet D. Tempayan jawabannya yaitu C. Palet nomor 26 warna dasar yang biasanya digunakan untuk mewarna patung adalah A. Merah B. Putih C. Hijau D. Kuning jawabannya yaitu B. Putih nomor 27 koran pada pengecatan patung digunakan untuk ya betul alas bekerja nomor 28 tanah liat dapat dibuat karya seni patung dengan teknik tekan nomor 29 tuliskan langkah-langkah dalam mewarnai patung memberi warna dasar gradasi mixing kemudian lanjut ke finishing nomor 30 bahan apa saja yang diperlukan untuk mewarnai patung yang sudah kering yang pertama cat akrilik atau cat minyak berbagai warna yang sesuai selera 2 koran bekas untuk alas bekerja 3 air untuk campuran 4 patung nusantara yang telah kering nah itu tadi pembahasan soal-soal untuk kelas 6 semoga bermanfaat sampai jumpa di pertemuan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati